Oke teman-teman, balik lagi di The Morsell Dan selamat datang di game Hongkai Star Rail lagi Kalau kemarin kita udah bahas tentang Silver Wolf yang di Nerf Kita balik lagi fokus kita ke si Jingwan kali ini teman-teman Dimana para player Cina teman-teman Udah melakukan komposisi support terbaik untuk si Jingwan ini Komposisinya, build-nya, equipment-nya, turn bahkan sampai turn jalannya Jadi harus support yang ini dulu jalan Baru yang ini, baru yang ini Ntar baru kasih keserangannya ke yang ini Bahkan sampai equipment, relic, planet ornament-nya, light cone-nya Dan ini cukup detail menurutku ya Dan ya bagi para player Jingwan ini akan sangat berguna banget Langsung aja kita bahas Nah oke, jadi teman-teman Kalau kalian perhatikan mungkin di bagian samping sini Aku udah punya Natasha, bronya, Tingyun, dan juga Jingwan Kita kasih taruh empat anak bawang dia Masih baru soalnya kan Masih baru datang Nah disini kalau ada apa nih? Cewek Ini cewek, ini cewek Ini si jendral jadi punya haram teman-teman ya Oke tapi bukan itu pembahasan ya Jadi kalau kalian perhatikan disini ada bronya dan juga Tingyun Nah, aku tahu Nggak semua orang punya bronya Ya kan Kalau Tingyun mungkin masih bisa punya Mungkin ya Karena kalian waktu gajah Jingwan Harusnya bisa berkesempatan besar Untuk dapet Tingyun Nah, tapi siapakah ini support terbaiknya teman-teman Nah, kita akan berpindah dulu sebentar ya Dan ini Aku akan kasih kredit dulu disini Aku akan kasih pojok kredit di atas teman-teman Jadi ini bukan aku yang buat oke Ini salah satu player yang memang udah kompeten lah ya Menurutku ya Menurutku sendiri Jadi aku akan coba menjelaskan sesingkat mungkin Karena kalau kalian lihat Aku akan kasih skimming teman-teman Teman-teman cepat ya Akan lihat Sebanyak ini teman-teman Sebanyak ini Jadi aku akan jelaskan secara singkat aja Poin-poin penting aja Yang buat kita paham gampang sebagai player Intinya kalian tahu poin-poin penting aja Oke Dan jangan lupa promosi dulu Untuk The Morsel ini teman-teman Video Hongkai Star Real update setiap jam 1 siang teman-teman Setiap hari Jadi setiap hari jam 1 siang akan ada video Hongkai Star Real Oke lanjut langsung Oke langsung Oke pertama Ada Tingyun Ada Asta Dan ada bronya teman-teman Di sini ada tiga support Yang bisa menjadi support si Jingyuan Kalau kalian lihat nih ya Pertama-tama nih When a buff left one on J ya teman-teman Oke ini mungkin agak banyak-banyak singkatan teman-teman ya Adalah saat si Tingyun teman-teman Tingyun yang ngebuff si Jingyuan ini Itu ultinya Untuk ultinya Itu oke mempercepat Jingyuan melakukan ultimate teman-teman ya Nah After J turn buff expire Sudah gitu buffnya tahan tiga turn by the way Untuk Tingyun ya Nah dan LL Lightning Lord ini LL No longer have Tingyun buff Oke ya itulah ini Dan untuk Asta Asta ini dominannya adalah Dia bisa tanpa menggunakan skill teman-teman Dominannya ya Tapi kalau misalkan musuhnya banyak Skill saat mengeluarkan skill buff yang diterima itu bisa Ngestark sampai lima kan maksimal Kalau dia bisa kenain tiga orang tiga musuh Dia akan mendapatkan tiga poin buff teman-teman Nah apply speed Oke kalau enggak ini bisa digunakan dengan ultimatenya juga Yaitu adalah speed buffnya Dimana speed buff meningkatin speed sebanyak 12% teman-teman ya Dan dimana kalau misalkan Jingyuan dapat speed buff Dia itu bisa berkemungkinan untuk jalan dua kali dalam satu turn Yang dimana dia bisa ngeluarin skillnya dua kali Dan menyebabkan Lightning Lord stack udah nambah empat Itu ya Itu poinnya udah nambah empat Nah kalau misalkan si bro nya teman-teman Yang paling singkat ini tuh penjelasan paling basic aja ya Yaitu adalah kalau misalkan Ini punya dua tipe teman-teman ya Kalau Jingyuan jalan duluan Jingyuan ngelakuin skill Bro nya narik Oke bro nya narik Bisa menyebabkan si Jingyuan untuk melakukan yang namanya Skill lagi Jadi dua teman-teman Ini yang paling bisa kencang banget teman-teman Untuk skillnya Kalau Asta Dia meningkatin speednya Kalau dari awal speed Jingyuan kalian tidak up teman-teman Tidak dinaikin Efeknya itu tidak akan terlalu besar Nah tapi kalau bro nya ini bener-bener kan dia bisa narik teman-teman ya Dia bisa narik banget Untuk dia punya serangannya teman-teman Nah jadi kalau misalkan ini Urutannya adalah begini teman-teman ya Bro nya A Artinya adalah bro nya attack teman-teman Bro nya menyerang Jingyuan skill Bro nya skill Jingyuan skill lagi Itu ya A ini maksudnya attack teman-teman Dan E adalah maksudnya kalau kita di komputer kan Buang skill dan tekan E Nah itu dia teman-teman Dan ini ada speed rekomendasinya teman-teman Jadi tidak sembarangan nih Kalau misalkan kita ke karakter nih ya Ini detail teman-teman Kalian speednya 99 Ini gue sengaja tau ke 99 Belum gue upgrade ya Tingyuan 116 dan Jingyuan 101 Jadi posisinya adalah pertama-tama Kalau aku karakterku ya Tingyuan jalan duluan Abis itu si bro nya Eh abis itu Jingyuan sorry Abis itu bro nya Bro nya narik Jingyuan Jingyuan ultimate lagi Eh skill lagi gitu Nah itu lebih cepat ngebuff ultimate Lebih cepat ngumpulin stack per turn nya Itu yang bisa menyebabkan efek lightning lord nya makin sakit Nah pertama-tama teman-teman Di rekomendasinya itu adalah Speed versus attack percent Nih Kalau kalian perhatikan nih Ini rally ku masih sampah teman-teman Tolong jangan diikuti Ini awalnya punya Jingyuan Eh punyanya si Danheng Maka aku tuker dulu Sambil aku farming relic nya Nah ini aku udah dapet efek speed Tapi sayangnya masih defense Efek keren dan efek resistance Agak kecewa dikit sih Dan ini defense lagi Ini HP lagi Ini HP lagi kurang ajar Ini yang gaca Eh bukan gaca farming relic Saya udah tau ya struggle nya ya Nih speed teman-teman ya Speed Dibandingkan dengan attack percent Anggaplah ini ya Attack percent ya Anggap ini senjata si electric Nah itu teman-teman Ada perhitungannya Perhitungannya Untuk paling dominan teman-teman Dari perhitungannya Yang paling bagus adalah sebenernya Untuk Jingyuan Bukan attack percent loh Bukan attack percent Tapi speed Kenapa speed teman-teman Speed nya itu Minimal Paling dominan adalah 140 teman-teman Oke disini 140 Atau 136 ya Tapi better 140 Menurutku ya Biar lebih cepat dia Jadi teman-teman 140 ini Dia tuh bisa berkemungkinan Untuk melakukan skill 2 kali Dalam 1 turn Itu yang bikin lightning lord nya Makin sakit Nah oke Jadi pemba Nih kalau kalian mau bahas Nanti link nya aku taruh di deskripsi By the way ya Mungkin untuk pembahasan lengkapnya Jadi aku akan bahas secara singkat aja Nah terus ada untuk Attack percent Atau energy rope Untuk Jingyuan teman-teman Untuk ininya ya Dan ini mungkin kalian bisa Baca-baca aja ya Aku akan langsung aja ke supportnya Ke yang utamanya nih ya Itu adalah tim komposisinya Untuk Jingyuan Pertama-tama ada single support Dan juga double support Ini kalau misalkan kita Open image in new tab Tidak Oh gak bisa Maaf ya Oke Aku akan zoom aja nanti Di editing ya Oke Tim komposisi terbaik ya teman-teman Kalian lihat Asta Bro nya Dan Tingyun ya kan Nah kalian lihat Asta Tingyun Tingyun bro nya Tingyun bro nya Artinya teman-teman Yang satu-satu ini adalah Saat Jingyuan Punyanya satu support doang Nah Yang dua-dua Itu adalah kalau Jingyuan punya dua support Dan dari ini teman-teman Total damage nya Kalian lihat Yang paling dominan Adalah saat Jingyuan Punya dua support Tapi supportnya Yang paling dominan Adalah si Tingyun Dan bro nya Untung aja aku punya Punya si bro nya Dan Tingyun ku udah By the way nih Aku akan kasih unjuk kalian Untuk Tingyun sendiri Buildan ku masih sampah juga Teman-teman Ku gak pernah farming relic Untuk si Tingyun Dia tuh rekomendasi Masketeer ya Apa ini Masketeer wild ini Dan juga untuk Adelon nya Disini ku udah nyentuh Adelon 3 teman-teman Masih sayang sebenarnya Ku masih bisa nge-push Mungkin gacha lagi Sebenarnya sih ya Untuk nih Kalian meningkatkan 20% damage Level skill ultimate Dan jumlah energi Yang dipulihkan ultimate Pada rekan tim Meningkat sebanyak 10 Ini sih yang kuincar yaitu adalah Adelon 6 nya teman-teman Biar Jingwana masih Makin bisa GG Makin bisa cepat lah Ultimata ya Nah Jadi kalian udah tau nih Yang terbaik adalah Tingyun plus bro nya Tapi gimana maksudnya Komposisi tim nya Harus kayak gimana Mana yang jalan duluan Apakah bro nya duluan Atau Tingyun duluan Mungkin Ya bang Jelas Tingyun duluan Yakin Nih Setelah aku baca-baca Aku cukup terkejut teman-teman Ternyata bukan Tingyun duluan Yang paling dominan Gila gak tuh Oke Nih Pertama-tama yang terbaik dulu Teman-teman Yang terbaik sendirian Adalah si Jingwan Dengan Tingyun Oke Mungkin Eh ku bisa zoom What the hell Maaf Oke Yang terbaik adalah Teman-teman Bass Solo Itu adalah Si Jingwan Dan juga Tingyun Dengan Komposisi Set nya adalah Si Zling Yang elektrik Planet ornament nya Salsoto Kalau ini mas ketir Dan ini juga fleetless Untuk sepatu Speed Speed Untuk chest nya Dadanya lagi Bajunya Crit Atau crit damage Ini adalah Untuk si Tingyun Attack% Rob nya Yaitu adalah Ini rob nya Mungkin Aku akan kasih tau Rob nya itu yang ini Yang tali ini Yang ini planet Yang ini planet nya Gitu lah ya Ball Oke disini tulisannya Ball Oke lah Rob energy Dan ball nya attack% Sedangkan si Jingwan Rob nya adalah attack Dan ball nya lightning damage Oke Dan inert Salsoto By the way Inert Salsoto Makanya ya Karena Salsoto itu Banyak nikitin Quantum Nikitin ice Kalian nanti Farming aja lah Bisa dapet banyak Untuk light cone nya Rekomendasinya adalah Before down Dan juga Peaceful day Nah tapi teman teman Peaceful day nya minimal Direkomendasi nya ya Untuk Kalau kalian punya Dan ini Jangan terlalu diikuti teman teman Karena aku tau Gak semua orang punya Aku aja gak punya Gak punya teman teman Itu adalah Peaceful day Today is another peaceful day Satu aja gak punya Gimana disuruh Super impost 5 Gila gak loh Nah itu dia teman teman Jadi Kalau kalian punya before down Jauh lebih bagus lagi Nah itu dia teman teman Dan untuk si Tingyun Itu adalah Paling bagusnya adalah Planetary Jujur Aku meremehkan Si light cone ini teman teman Aku anggap nih light cone Soalnya waktu dulu kan Aku pake Asta kan Sempet pake Asta Dan aku liat light cone ini Setelah memasuki pertempuran nih Rekan tim yang mengakibatkan Damage yang sama Dengan tipe pengguna Akan meningkatkan Damage 12% Waktu itu kan Kalau aku pake di Asta Asta api Kita gak punya Damager api Kita punyanya si MC Fire teman teman ya Dan MC Fire Suruh ngegebukin Ngapain gue tingkatin Damage ya kan Nah itu yang aku pikir Tapi kalau dipake Di Tingyun Kalian pikir Kalau pake di Tingyun Bisa ningkatin 12% damage Untuk si Jingwan Karena apa Dua-duanya sama-sama Electric Itu Kalau super impost 5 Ningkatinnya 24% Dan untungnya sih Aku punya 2 Nanti aku akan build Itu untuk si Tingyun Dan menurutku Wow Itu Gak buka mataku banget sih Aku baru kepikiran gitu kan Nah Jadi teman teman Untuk Nah Providing 7 Si Tingyun Bisa menyebabkan Meningkatkan Sorry 77,78% Damage Dan Yang paling tinggi Daripada 3 Support Solo Lainnya Ini Astab Dan Bro Dibandingkan Dua itu ya Dan kalian lihat Menyebabkan Si Lightning Lord Bisa mendapatkan Buff Teman teman The only Lightning Lightning Harmony Which Enable Oke Pertama Ditingkatkan dari Planetary Revenant Saving Effect Dan dapat 24% Lightning Damage Permanent Boost Ini yang si Lightcon nya ya Lightcon nya Kalau udah Super impost 5 Permanent 24% Yang akan langsung Aktif Teman teman ya Itu dia kelebihannya Salah satunya ya Dan juga 3 Charge Jingwan Ultimate 50 Nah Makin cepat Dia nge-ultimate Dari ultimate nya si Tingyun Kan Nambah 50 energy Nanti kalau udah Eidolon 6 Bisa nambah 60 Oke Ini kalian lihat Speed is crucial Jadi kalau misalkan Kalian mau pack Kalian cuma punya Tingyun Kalian mau combo Jingwan Tingyun Yang paling penting Adalah menggunakan speed Oke Speed paling penting Teman teman Untuk combo Jingwan Tingyun Itu dia Oke Karena dia gak punya Karena Tingyun Ini gak ada Efek tambah-tambah Bahan speed gitu Teman teman ya Kalian lihat nih 20% on ult At E1 Inness sufficient Yang artinya teman teman ya Untuk I1 itu Masih kurang Sebenarnya Katanya Menurutnya itu Nah Tidak ada value nya Katanya Without speed boots Kata kalau gak pake Speed boots Itu bakalan sulit Untuk mendapatkan 10 stack Di lightning lord nya Itu dia kuncinya Teman teman ya Akan sulit Akan sangat Extremely difficult Lagi Sangat 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 sulit Kata dia ya Tingyun Bisa punya Speed setinggi mungkin Yang kalian bisa nih Kalian lihat Tingyun harus punya speed Dan juga Mencapai Seenggaknya 2607 attack Untuk meningkatkan Oh Tourage attack buff cap Di level 80 Oh buset Gila Ini bener-bener Untuk endgame punya loh Ini untuk endgame punya Kalau kalian build dari sekarang Nah bagus banget Oke Intinya adalah ini teman teman Kalian udah anggap Penjelasannya udah cukup singkat Menurut Eh udah cukup jelas Menurutku ya Kita berpindah ke yang Double teman teman Yaitu adalah Tingyun Bro nya Nah ini teman teman Ini yang paling GG Nah kalian lihat Untuk equipment speed Atau attack percent Kenapa ini bisa jadi 2 teman teman ya Karena attack percent Udah ada si bro nya Kalau bro nya nya udah Jalan lebih cepat teman teman Ini bisa Bisa belakangan lah gitu Si Jingwan ya Itu dia kelebihannya Kalau kalian punya bro nya Gitu lah intinya ya Nah Chas nya sama Ininya sama Ininya Oke ini juga sama teman teman Battle isn't over Atau DDD Oke DDD Apa ya Oke ini Yang paling rekomendasinya adalah Battle isn't over Yaitu adalah Punyanya si bro nya Udah jelas lah ya Ini gak usah ditanya lagi ya Intinya punyanya si bro nya Ini skill nya Menekankan 10 energy regeneration rate Biar makin cepat ulti Oke Efek ini hanya akan dapat Oke Memulihkan 1 point skill Saat pengguna melancarkan ultimate Nah tapi hanya dapat Di aktifkan 2 kali Setelah pengguna melancarkan skill Damage yang tim beraksi Akan meningkat 30% Makin GG lagi Kalau gak Itu DDD adalah Dance 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 Ternyata teman teman ya Cannot stop it Lucu juga Setelah pengguna melancarkan ultimate Mendahulukan 16% aksi seluruh tim Oke Oh didahuluiin Oke Masuk 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 Kita masukin light cone dulu Oke Nah jadi gitu teman teman Dan untuk tingyun masih jelas sama Jadi gini teman teman Ini punya 2 combo Oke Mungkin sorry kalau ngomong agak kecepatan Ini gue juga lumayan semangat soalnya ya Jadi punya 2 combo Pertama Yaitu adalah Fast bro nya Artinya adalah bro nya dengan speed paling tinggi Oke Kalau slow bro nya adalah bro nya yang punya speed slow lah Jelas lah ya namanya ya Oke Attack percent boots teman teman Untuk jiwan Kalau punya bro nya cepat Dan speed bro nya Tingyun Tingyun juga ya Tingyun lebih secepat yang dikalin bisa lah gitu As fast as possible katanya Bro nya harus punya eagle set teman teman Eagle set untuk menjaga 2 aksi per turn Jadi dalam 1 turn itu dia bisa jalan 2 kali teman teman Itu dengan cara Punyanya yang namanya eagle set Gue akan lihat disini ada relic Relic Eagle set Eagle set Eagle set Eagle set Eagle set Eagle big helmet teman teman Wind damage setelah menggunakan lanjut Masih akan didahulkan 25% Nah oke Ini teman teman Ini ya ini yang direkomendasikan ya teman teman Lalu Untuk fast bro nya Jadi gini teman teman Posisinya adalah Pertama-tama kalian Untuk turn order nya Bro nya jalan pertama Abis itu tingyun Abis itu jinguan bro nya Dan jinguan lagi Nah mungkin kalian bingung kan Bang Kalau misalkan bro nya udah jalan Pasti jinguan jalan dong Ya kan Skill nya kan begitu Ternyata gak gitu teman teman Ini posisinya adalah Bro nya tuh nyerang biasa aja dulu Ngasih attack Jebret Kenapa Alasannya Biar bro nya bisa lebih cepat lagi ultimate Gitu Jadi bro nya nyerang Jebret Oke Nembak Jebret kan Tingyun ngapain Tingyun yang jelas ngebuff jinguan Jinguan ngapain Jinguan ngeskill teman teman ya Gini gini Attack biasa Ngebuff si jinguan Jinguan nya ngapain Jinguan ngeskill Bro nya ngapain Bro nya ngeskill juga teman teman Narik si jinguan lagi Supaya jinguan bisa ngeskill lagi Nah itu dia Kalau misalkan Bro nya kalian cepat ya Tapi kalau bro nya kalian slow Teman teman lambat Oke Yaitu adalah speed boots nya teman teman Itu untuk si jinguan Jadi kalian punya jinguan Jalan dua kali teman teman ya Jadi jinguan nya jalan dua kali Gitu Nah ini bisa jadi tingyun dulu Tingyun pertama Tingyun ngebuff jinguan Oke abis itu bro nya Bro nya narik jinguan teman teman Untuk jinguan ultimate Eh skill lagi sorry Nah dan more difficult to handle Compare to Asta Kalau Asta sama tingyun Tuh need to manage Buat bro nya yang tingyun Oke lebih sulit katanya ya Kalau ini lebih gampang Teman 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 Bro nya dan tingyun Oke Nah kalau kalian mau baca Teman teman sisanya Untuk misalkan Kalian punya bro nya solo Kalian boleh baca banget Link nya aku taruh di deskripsi Sekali lagi ya Dan kalau kalian pengennya Jinguan tingyun sama Asta Kalian boleh banget Dan damage nya gak main main juga ya By the way Bedanya tuh gak terlalu jauh kok 90 dan 93 Dan by the way 100 ya Jadi bedanya Mungkin kalau misalkan ini Satur 100% bisa tembus 1 juta Anggapan analoginya ya Ini bisa tembus 900 ribu Yang dimana Which is masih sakit dong Ya kan Lalu ada second wish Last cow Jinguan plus Asta Ya kan solo Nah ini untuk Ini nya rekomendasi Turn turn nya teman teman ya Untuk turn nya Yang ini untuk Susunannya juga Nah oke gimana Dan referensinya ambil dari mana Oke itu dia Sekali lagi ini buka banyakku Dan kreditnya aku akan Selalu taruh teman teman Dan Ya itu dia teman teman Jadi Menurutku adalah Ini adalah kombo yang Bagus teman teman ya Kombo ku ini Udah lumayan cukup Tapi kelemahannya adalah Di tingyun ku teman teman Di tingyun ku ini masih lemah Masih edelon 3 Plus Equipment nya masih sampah Dan tingyun nya tuh Masih lembek Ketahu ya teman teman ya Masih lembek parah Jadi Agak Masih berat menurutku Kalau misalkan belum di build ya Jadi nanti Rencana ku adalah Selanjutnya ku pengen build si tingyun dulu Untuk si natasya juga pengen sih sebenarnya Biar makin tebal lagi ya Dan bro nya udah ke build Bro nya udah ke build Untuk traces nya Jingguan udah ke build Untuk traces nya Untuk relis nya masih belum Jadi Ku masih dalam perjalanan teman teman Untuk membuat Nuke Nuke si Jingguan Nuk nuklir Jadi serangan Jingguan Sesakit nuklir Ibaratnya gitu lah ya Oke teman teman Segitu dulu Untuk video kali ini Thank you banget Bagi sesama player Jingguan Mungkin video ini bisa membantu kalian Jadi kalian bisa tahu Untuk memakai support yang mana Untuk Jingguan kalian Biar demisnya makin ketar ketir Lawan juga ya Oke segitu dulu dan Jangan lupa tombol like Subscribe Dan jangan lupa Nyalakan lonceng di channel ini Dan jangan lupa Setiap jam 1 Setiap hari Di The Morsel Ada video Hongkaistarel Dan ku ingatkan terima kasih banget Buat nonton semua I'm gonna see you in the next video Dan Bye-bye Sub indo by broth3rmax